Daftar 5 Polisi Teladan PRAI Hulgeng Awards 2024 Hulgeng Awards 2024 telah rampung di gelar. Setelah melalui penjaringan usulan dari masyarakat dan proses seleksi yang ketat, sebanyak 5 polisi teladan menerima anugerah Hulgeng Awards 2024. Hulgeng Awards 2024 merupakan program mencari sosok polisi teladan. Ada 5 kategori dalam Hulgeng Awards 2024. Di antaranya, Polisi Berdedikasi, Polisi Inovatif, Polisi Pelindung Perempuan dan Anak, Polisi Tapa Batas dan Pendalaman, serta Polisi Berintegritas. Penganugerahan Hulgeng Awards 2024 berlangsung di Detribrata Darmawangsa, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Juli 2024. Acara ini dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Chairman City Corp Hyrule Tanjung, City. Sederet tokoh penting juga telah hadir di Hulgeng Awards 2024. Acara ini juga dihadiri oleh Keluarga Jenderal Hulgeng Iman Santoso. Para pejabat berbagai instansi pemerintahan, tokoh agama, akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi masyarakat sipil hingga para mahasiswa hadir pula di malam puncak Hulgeng Awards 2024. Berikut daftar penerima Hulgeng Awards 2024. 1. Polisi Berintegritas, AKBP Sri Wahyuni, Kabak Gadik Sepawan Lemdiklat Polri. 2. Polisi Berdedikasi, Ibtu Made Ambo, PS Kasat Bin Mas Polres Jayapura. 3. Polisi Tapal Batas dan Pedalaman, Brip Kaseptinus Aruwi, Babin Kampip Mas di Ayambori, Manokwari, Papua Barat. 4. Polisi Inovatif, AKP Reza Pratamar Hamdani Yusuf, Kasat Lantas Polres Kukar periode 2021-2023, Kasat Lantas Polres Bangka Belitung. 5. Polisi Pelindung Perempuan dan Anak, AKBP Rio Wahyu Anggoro, Kapolres Bogor. Acara ini didukung oleh PT Pertamina, Persero, PT Band Mandiri, Persero, PT Telkom Indonesia, Persero, TBK, Goto, SCG, Alphamart dan PT Band Negara Indonesia, Persero, TBK. Tentang Hulgeng Awards 2024 Hulgeng Awards 2024 merupakan program mencari sosok polisi teladan. Ada 5 kategori dalam Hulgeng Awards 2024 yaitu Polisi Berdedikasi, Polisi Inovatif, Polisi Pelindung Perempuan dan Anak, Polisi Tapal Batas dan Pendalaman, serta Polisi Berintegritas. Ini adalah kali ketiga Hulgeng Awards diselenggarakan. Penjaringan nama-nama polisi teladan dalam Hulgeng Awards 2024 berdasarkan usulan dari masyarakat. Usulan kandidat dibuka pada 26 Januari 2024 hingga ditutup pada 27 Maret 2024 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Ada 11.205 nama polisi yang diusulkan oleh masyarakat. Selama proses pencarian, detikkom menjadi penyeleksi awal dari usulan yang masuk dari masyarakat. Sosok polisi yang telah diverifikasi lalu diserahkan kepada Dewan Pakar Hulgeng Awards 2024 yang pada akhirnya memilih pemenang penghargaan tersebut. Ada pun Dewan Pakar Hulgeng Awards 2024, yakni mantan PLT Pimpinan KPK Dr. Mas Ahmad Santosa, SH, 2M, Anggota Komponas Pungki Indarti, SH, 2M, Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian Indonesia Alisa Kotru Nada Wahid, SPSI Anggota Komnas HAM Putu Elvina, SPSI, MM dan Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Dr. Habibu Rohman, SH, MH.